Intro Salam Kecomania Untuk kali ini Saya berada di tempat Apa nih namanya Dwi Creamery Saya gak tau Cuma saya taunya ini tempatnya nongkrong Orang-orang yang berjiwa muda Tempat jualan es Atau apa ini Ini esnya seperti ini loh Ini enak banget rasanya Ini sudah meleleh nih Dari tadi sudah disediakan untuk saya Mantap Nah nanti saya akan berbicara Dengan pemiliknya langsung ya Tadi yang udah saya sampaikan Bahwa tempat ini tempat nongkrongnya Orang-orang yang berjiwa muda Bukan tempat nongkrongnya orang-orang muda Ya nanti kalau tempat nongkrongnya orang muda Saya tidak ikut di dalam golongan itu Nah oke saya akan berbincang-bincang dengan pemiliknya Pemiliknya ini namanya Mbak Bella Ya dia masih muda Dia punya semangat untuk kerja Untuk membuat satu tempat ini ya Nah saya nanti akan mencoba untuk tanya dengan Mbak Bella Bella saya mau tanya Ya idenya apa kok bisa bikin seperti ini ya Dewi Creamery ini apa nih ada balon-balonnya juga ada es tempat es ini Coba bisa dijelaskan kenapa kok bikin tempat seperti ini Oke jadi saya menjadikan Dewi Creamery ini kan berpartner Ya Sama teman saya bertiga Nah awalnya itu kenapa mau ice cream Karena kan awal mulanya kan ketika covid ya Ya Kan kebetulan kita ini kan angkatan 2016 Jadi ketika covid mulai itu Kita pas lagi selesai kuliah Dan situ kan bingung nih mau ngapain Mau mulai kerja di saat itu tuh Istilahnya digantungkan sama kondisi karena covid Oke Kita pengen cari sesuatu yang dikerjakan tapi juga bikin happy Jadi bukannya bikin stress tapi justru menambah happy lah di hidup kita gitu Karena di saat itu kan bisa dibilang umur-umur seperti kami ini kan di umur Ada yang namanya kan sekarang water life crisis Jadi di umur-umur kita tuh justru bingung sama hidup, bingung sama kerjaan Mau kuliah lagi atau enggak, mau ngambil kerja apa gitu kan Nah kita pengen menanggapi masalah itu Kayak gimana sih caranya untuk kita itu membuat sesuatu yang beda Dimana orang itu tuh bisa melepaskan stressnya Jadi kita membuat produk yang di kita langit itu tuh happy Ketika di datang ke sini, ke Dewi Creamery itu tuh kayak oh akan ice cream nih bikin happy gitu Oke, ice cream ini di Jogja sudah ada berapa? Atau memang baru yang pertama di sini atau bagaimana ice cream ini? Kalau ice cream kita ini kan sebenarnya bukan gelato tapi bener-bener ice cream Nah kita ini apa yang buat kita beda adalah bahwa kita ini tuh custom ice cream swirl Jadi kita tuh rasanya enggak biasa Kan orang pembayakan ice cream itu apa sih rasanya Tau ya kan kocoklat, vanilla, strawberry gitu kan ya Kalau kita tuh enggak, kita di sini tuh rasanya bener-bener bermacam-macam Jadi strawberry enggak cuma strawberry aja, vanilla enggak cuma vanilla aja gitu Oh, dicampur apa maksudnya itu? Mungkin langsung dari menu aja ya Oke, dari menu-nya ya Rang Regal sama Milo Dinosaur Jadi kalau Rang Regal ini rasa klasik dari Tham dan Marie Regal Kalau Milo Dinosaur ini klasik dari Milo Jadi kedua ini pasti manis Untuk pecinta manis, seperti anak-anak itu pasti bisa nyobain dua ini Terus kalau yang suka kopi mungkin one come a day Ini ada kopi sama ada campuran dari biskuit Lotus Biscoff Jadi ada crumbs-crumbsnya Terus kalau bagi yang enggak suka terlalu manis Itu bisa coba breakfast in a jar atau all berry Karena kedua ini tuh dari frozen berries Kalau breakfast in a jar ini dari warnanya kan udah ungu ya Itu tuh pakai bahan frozen blueberry Kita pakai buah asli Di situ dicampur sama peanut butter dan cornflakes Jadi masih ada crunchy-crunchy nya juga Kalau all berry ini dari frozen strawberry sama oreo Jadi walaupun dia ada buahnya segar Tapi tetap ada manisnya juga dari si oreo nya itu Terus di luar ini juga Kalau misalkan punya topping dari rumah Misalkan punya biskuit favorit apa Itu bisa dibawa ke juga Kita bisa ada menu custom store Jadi misalkan om di rumah punya biskuit favorit nih Bawa dari mana gitu Bisa bawa ke sini Kita bisa mix sama ice cream kita Bawa durian gitu boleh ya? Boleh, tapi diajurkan toppingnya jangan yang cair Oke, iya 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 Karena ketika di swirl di mesin dia akan jadi air Jadi harus yang kering Oh iya 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 Dan manis jangan yang asin Gitu Terus lain ini juga bisa dicampur sama donat bonggoloni Oh pakai donat ya? Betul Seperti ini gak salah ya? Ya betul kayak gini Seperti ini loh ini ada donatnya ini Ini enak banget Ini sampai mencair loh Karena saya mau makan ini Ini gak enak sedang Mau wawancara dengan pemiliknya Jadi tak tunda dulu aja Tuh sih Oh gitu iya 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 Terus ini Kok pakai nama Dwi itu kenapa ya? Jadi awalnya itu Dwi itu kan Dwi dari Dua Dua gitu ya Awalnya kan saya partnernya berdua sebenernya Oh iya Cuma kalau kita ngerasa kayaknya butuh satu lagi deh gitu Jadi jadi tiga kan Jadi makanya dari logonya Ini kan dari U ada titik duanya Oh gitu Jadi Dwi gitu Oh Dwi iya iya Soalnya U ini jadi ikon kita sih sebenernya Kan kalau dilihat dari storynya kan U U U U U semua Iya 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 Oke 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 Terus ini jamnya buka jam berapa ya? Kita buka jam 1 siang sampai jam 8 malam Jam 1 siang sampai jam 8 malam Nah teman-teman Untuk para kecomania yang berada di Jogja Atau yang sedang berkunjung ke Jogja Mampir ke tempat ini Coba rasain Mampir ke tempat ini Alamannya dimana ini? Jalan Moses Gatot Kaca Nomor 14 Merican Yogyakarta Jalan Moses Gatot Kaca Nomor 14 Merican Yogyakarta Disini banyak makanannya Bukan cuma es saja Ada bakmi Ada apa Ada macam-macam Jadi nanti kalau misalnya Makan malam apa Terus Dissertnya Dissertnya Atau camilanya Minum es disini Sama ketambahan lagi Disini kita Tidak hanya untuk anak-anak Anak muda Tapi untuk semua orang Kalangan yang udah tua Yang masih muda masih kecil Karena kita bener-bener terbuka untuk semua umur Oke itu tadi ya Untuk semua kalangan Udah tua Udah tua Atau masih muda Tapi yang penting Yang berjiwa muda Kalau yang berjiwa tua Minum es Malah bahaya Nanti malah mungkin ya Saya kira gitu dulu Ada lagi yang ditambahin enggak? Sudah cukup Oke Para gecomania Jangan lupa ya Mampir di tempat ini Karena saya juga Sering nongkrong disini Jadi nanti siapa tahu Bisa ketemu saya Ngobrol dengan saya Sambil minum es Kita berbicara tentang perburungan Terima kasih Bella Sukses ya Kedepannya Semoga Tambah maju Tambah laris Ya oke Salam gecomania Tetap sehat Untuk kali ini saya ingin membahas tentang bagaimana cara atasi murah yang gagal mabung Ya Istilahnya Mabungnya enggak Enggak tuntas Biasanya Itu begini Kalau murah sedang mabung Ya Yang sering dilakukan oleh Para kita ini Kecomania Atau para Apa ya Pemilik Murah Itu tuh Enggak sabar Ya Jadi pada saat dia mabung Pada saat dia mulai menurunkan bulunya Satu demi satu Terutama bulu besar Ya Begitu bulu besar turun Itu sudah dipastikan Kemungkinan besar dia akan mabung Kalau sudah waktunya sudah ya Misalnya waktunya sudah 8 bulan Atau sampai 10 bulan Pasti dia akan mabung Nah biasanya yang menyebabkan gagal mabung itu adalah Dari mereka yang enggak sabar Ya Kalau saran dari saya Itu Cukup pagi dikasih jangkrik aja 10 Atau sampai 15 Sorenya jangan dibuka-buka Ya Ibaratnya orang bilang itu jangan diutek-utek Ya Jadi Sering yang terjadi yang sekarang ini adalah apa Sering Apa ya Selalu dibuka Sore dilihat Bulunya turun berapa Bulunya turun berapa Itu kalau burungnya bisa ngomong Dia pasti akan bilang Eh Gue ini lagi sakit Jangan dibuka-buka Jangan ganggu saya Nah itulah yang sering terjadi apa Dibuka Dilihat turun berapa Turun berapa Udah lah Kalau begitu Kalau saya selama ini ya Udah tak dimin aja Pagi buka KCI jangkrik 15 Atau jangkrik 10 Sesuai dengan menu Makanya yang biasanya Kalau pas mabung Udah gitu aja Minuman diganti Kerodong lagi Sampai sore Besoknya buka Kasih lagi jangkrik lagi 10 atau 15 Terus Berlangsung terus Dan membersihkan Sangkarnya Dan kotorannya Itu dibikin satu minggu sekali Terserah Terserah Mau hari apa Mau pagi Mau sore Atau mau siang Terserah Jadi seminggu sekali Dibuka Dimasukkan bak mandi Dimandikan Sambil Sangkarnya dibersihin Dan disitu kan pasti banyak kotoran-kotorannya Udah bersihin aja Sampai bersih Masukin lagi Gantung lagi Biasanya Seperti itu Yang sudah pernah saya lakukan Dia akan Tidak terganggu Dan dia akan terus Mabung Menurunkan bulu-bulunya terus Ekor Sayap Bulu-bulu kecil Semua akan turun Itu diperkirakan Kira-kira dalam jangka satu bulan Dia pasti akan turun semua Udah mulai turun semua Baru Setelah itu Baru kita rawat Untuk Pertumbuhan bulunya Ya Nanti kalau untuk pertumbuhan bulunya Nanti akan saya ceritakan Di konten yang berikutnya Ya Jadi untuk konten ini Saya ingin membahas Tadi yang masalah tadi ya Jadi apa Intinya apa Kita jadi Pemain burung itu Kita harus sabar Ya Udah Ibaratnya dia itu sedang sakit Kalau diganggu Dibuka Tutup Buka tutup Pasti nanti suatu saat Dia berhenti Nah Kalau saat sampai saat Dia berhenti Tidak jadi dia Mabungnya tidak bisa tuntas Itu malah kita yang repot Ya Jadi kalau menurut saya tadi Pesan saya tadi Tetap Dibiarkan aja Biar dia Mabung dengan sendirinya Jangan dibuka Dan kalau bisa Ditempatkan Di tempat yang sepi Ya Supaya dia tidak terganggu Nanti setelah selesai Mabung Baru diberi masteran Oke Saya kira begitu Untuk Penjelasan saya Untuk Konten yang ini Salam kecamania Tetap sehat Tetap sehat Tepuk 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 Tepuk